makin menjadi-jadi fitnah mahasiswa dan anak STM ternyata Wiranto ditunggangi menko pelhukam Wiranto seperti tidak kehabisan narasi untuk melawan aksi demo mahasiswa dan pelajar setelah berulang kali menyebutkan kata ditunggangi dalam kata kutip kini Wiranto mendaur ulang frasa melawan konstitusi kata ditunggangi sangat akrab dengan Orde Baru atau Orba dalam berbagai kesempatan pejabat-pejabat Orba dengan suka rela dan senang hati meniupkan kata sakral itu untuk membungkam kritik jangankan kritik terhadap korupsi berjamaah yang dimotori bangsawan cendana sekedar menolak tanahnya digusur untuk pabrik dengan mudah tudingan ditunggangi disematkan diikuti sebaris kata lain terutama komunis dan musuh pembangunan frasa melawan konstitusi yang diungkapkan Wiranto ketika menanggapi rumor aksi mahasiswa dan pelajar untuk menggagalkan pelantikan anggota DPR jelas sangat jadul seumuran kata ditunggangi frasa ini terakhir hidup dalam tanda kutip hampir 20 tahun lalu sehingga wajar jika mayoritas mahasiswa terlebih pelajar tidak paham apa itu melawan konstitusi Wiranto menyebut anggota DPR yang akan dilantik merupakan wakil rakyat hasil pemilu karena pemilu merupakan amanat konstitusi maka siapa saja yang bermaksud menggagalkan berarti melawan konstitusi sesederhana itu jika dianggap sebagai nasihat dari kakek tentu sudah sangat lugas dan ceto terang benderang persoalannya Wiranto kurang tepat dalam menempatkan subtansinya bahkan jika ditarik lebih jauh seperti ada kesenjangan untuk mengaburkan esensi demo itu pertama siapa yang memproduksi narasi menggagalkan pelantikan DPR dan juga presiden atau wakil presiden selain kelompok tidak jelas yang menumpang isu narasi itu dibangun sendiri oleh penguasa elemen-elemen penguasa dan para pendukungnya yang gemar menaikan narasi menggagalkan dengan tujuan membelah opini mahasiswa juga pelajar telah berulang kali menyatakan aksinya tidak dimaksudkan untuk menurunkan presiden Jokowi Dodo menggagalkan pelantikan priode kedua Jokowi atau pelantikan anggota DPR-MPR, DPD, dan DPRD tuntutan mereka sangat jelas dan konsisten sampai hari ini yakni batalkan pengesahan sejumlah RUU termasuk RKUHP dan terutama terbitkan Perpu KPK setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akar masalahnya pun sangat jelas sejumlah pihak menilai Undang-Undang KPK yang baru bertentangan dengan janji presiden Jokowi untuk memperkuat KPK kedua demonstrasi adalah bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi seperti kemarin disampaikan presiden Jokowi tidak ada pelanggaran apapun dari aksi mahasiswa terkecuali bagi mereka yang berbuat anarkis ketiga DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat begitu bunyi amanat konstitusi jika anggota DPR tidak melakukan hal itu maka mereka yang sebenarnya minimal terlebih dahulu melawan konstitusi bukan para pendemo jadi daripada sibuk melakukan kontra opini alangkah lebih bijak jika Wiranto menahan diri berikan masukan yang tepat kepada presiden agar segera mengambil keputusan sesuai dengan janji politik dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang kini tengah disuarakan oleh mahasiswa dan pelajar kita mendukung sepenuhnya langkah tegas aparat keamanan untuk menindak mengebuk para perusuh penyusup pendompleng penunggang demo mahasiswa tangkap dan adili mereka tetapi kita menolak cara-cara orba dalam membungkam kritik mereduksi kebebasan dengan memberi label-label yang menakutkan gunakan frase yang lebih elegan dan mudah dipahami kaum milenial agar tidak ada jarak diantara kita di lain sisi Wiranto pimpin rapat terbatas soal pelantikan presiden Jokowi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar rapat terbatas guna membahas perkembangan situasi politik, hukum, dan keamanan di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini Rapat yang dipimpin oleh Wiranto dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi dan lembaga terkait yakni Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Kapolri Jenderal Tito Karnavian Menteri Komunikasi dan Informatika Ludiantara dan Menteri Kesehatan Nila Muluk Selain itu turut hadir perwakilan Menteri Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Dalam pemberitahuannya kepada wartawan Wiranto mengatakan rapat tertutup itu membahas beberapa hal seperti pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih dan anggota dewan perwakilan rakyat terpilih periode 2019-2024 Wiranto mengatakan pelantikan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus diikuti oleh seluruh elemen bangsa Sebab pelantikan merupakan puncak dari pemilihan umum yang sudah dilakukan dengan melibatkan rakyat Ia menegaskan tidak boleh ada orang maupun kelompok yang menggagalkan pelantikan karena itu merupakan perbuatan inkonstitusional Kita akan melakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan dapat berlangsung dengan baik eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal anarkis dan inkonstitusional Ujar Wiranto di kantornya sebelum memulai rapat pada Senin ini Kita akan rapatkan bersama Barisan Kita ajak masyarakat untuk bersama meyakini bahwa amanat konstitusi itu Imbuh Wiranto Selain pelantikan Wiranto menjelaskan bahwa rapat terbatas membahas seputar hari kesaktian Pancasila Gempa Maluku serta kebakatan hutan dan lahan di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat serta demonstrasi tolak undang-undang KPK yang sudah disahkan dan RKUHP Wiranto menegaskan negara selalu hadir untuk senantiasa menyelesaikan situasi yang dapat mengancam kedaulatan negara Ia pun berharap agar masyarakat dapat tenang dan mempercayai aparat keamanan dalam respon setiap tindakan yang anarkis Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini terutama adik-adik mahasiswa buruh tani karyawan tukang ojek para medis masyarakat agamis duduk bersama-sama tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan lain katanya dia juga berharap masyarakat tenang dan mempercayakan kepada aparat keamanan terkait potensi gerakan yang bisa mengancam negara Wiranto sebut ada upaya penjagalan pelantikan presiden ini kata pakar nyataan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Menko Pelhukam Wiranto yang menyebut bahwa ada upaya menjegal pelantikan Jokowi Ma'ruf pada 20 Oktober menuai banyak respon tak terkecuali dari kalangan pakar hukum dan tata negara Wiranto yang merupakan mantan panglima ABRI Orde Baru itu juga menyebut ada kelompok yang menunggangi aksi mahasiswa agar menduduki gedung MPR atau DPR sehingga lembaga tinggi negara itu tidak bisa menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden Menanggapi hal itu pakar hukum tata negara HTN Margarito Kamis menyatakan dalam situasi sekarang ini tidak ada alasan menolak pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil memilu 2019 saya pikir itu mungkin soal politik ya sistem tata negara kita tidak menyediakan jalan keluar yang masuk akal untuk mengelola situasi seperti ini jadi pertaruhannya sangat besar ujar Margarito pada Senin Margarito juga menilai hingga saat ini dirinya tidak melihat ada gelagat dari gerakan mahasiswa yang menolak RKUHP hingga perubahan undang-undang KPK untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih karena tanggal 20 Oktober itu masa berakhirnya pemerintah dan kabinet Jokowi kalau digagalkan pelantikannya maka tidak ada pemerintahan karena tidak bisa dilantik lalu negara ini dikelola oleh siapa saya pikir soal pembatalan itu terlalu berlebihan Ujar Margarito mengacu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu masalah presiden dan wakil presiden terpilih batal dilantik diatur dalam pasal 427 pada ayat 3 disebutkan dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden kemudian pada ayat 4 berbunyi dalam hal calon presiden dan calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantikan menjadi presiden dan wakil presiden maka majelis permusyawaratan rakyat atau MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua lalu bagaimana dengan kabar Jokowi meminta pelantikannya dipercepat sehari dari 20 Oktober yang diagendakan KPURI menjadi 19 Oktober 2019 Margarito justru mempertanyakan dasar hukum percepatan itu sebab jadwal yang ditetapkan penyelenggaraan pemilu sudah sesuai aturan memang masa jabatan itu dari sisi hukum ketatanegaraan tidak boleh kurang satu menit tidak boleh juga lewat satu menit tidak ada dasar untuk mempercepat atau memperlambat ini sudah sesuai aturan tandas Margarito bagaimana menurut Anda selamat menikmati selamat menikmati